Halo guys balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys jadi disini saya masih pakai reload OS ya dan saya pengen ganti custom ROM cuman saya baru aja habis cobain kernel dari Inception ya jadi kernel Inception kernel udah lama banget dan yang versi terbarunya masih versi 7 ya dan ini bisa booting dan sukses aman enggak ada bug masih sementara aman lah intinya di ROM reload OS ini pakai Inception ini untuk Android 10 OSP kayaknya harusnya aman-aman aja pakai ini ya oke dan untuk performa juga mantap nggak kalah dengan kernel Predator ataupun Legion juga ya ini Inception ini mantap buat performa dan sebelum kita lanjutin video ini kita akan intro dulu guys let's go saya lagi di Romandu guys jangan lupa like, comment, and subscribe Halo guys oke kali ini saya akan cobain buat ganti custom kernel lagi sekali dan disini saya masih pakai ROM dari reload OS untuk Redmi Note 8GB saya jadi saya pengen ganti custom ROM cuma bingung ya mau custom ROM yang mana lagi karena memang belum banyak yang upgrade ya jadi sambil nunggu-nunggu ataupun nanti kita cobain Nusantara ya cuma lagi sekali lah saya pengen cobain custom kernel lagi sekali dan saya pengen cobain kernel dari Inception ya jadi Inception itu belum pernah update sebenarnya guys yang paling baru versi 7 mau pakai versi yang lama ya nggak enak juga ya jadi kita cobain yang versi 7 aja walaupun belum ada update ya jadi buat tes karena Inception rata-rata bisa di Android 10 OSP oke dan kita akan tes dan disini saya masih pakai kernel Akami kernel ya dan di kernel Akami ini sih masih normal-normal aja nggak ada masalah sih sampai sekarang masih enak masih enak dan kita akan cobain ya kita akan coba ganti custom kernel guys dan kita lihat disini kayak Obsidian Global free RAM 1,7 ya lumayan dan kita lihat yang lain juga kayak CPU-Z oke sebenarnya nggak ada yang berubah dan di meji saya sudah install beberapa modul saya lihat disini oke Akami kernel ternyata ada modulnya baru saya sadar ya oke jadi berarti nanti kita off-in aja modul-modul dari Akami kernelnya dan kita trolling test juga saya baru sadar ya saya nggak tes saya nggak lihat imagesnya sebelumnya oke kita tes ini dari Akami kernel oke oke lumayan ya dan kita akan coba ganti masuk ke magisknya langsung ya kita masuk ke magisk buat ganti TWRP dan nanti kita tes yang lain-lain oh iya tapi sebelum itu saya pengen off-in aja nih karena kita nggak pakai Akami kernel lagi saya hapus aja lah sekalian dan kita coba masuk ke TWRP ya oke guys jadi sudah di TWRP dan ini saya pakai pit black recovery project jadi saya saranin kalian pakai TWRP yang sama Flash ROM, kernel, apapun yang sama ini TWRP oke dan cara gantinya mudah banget di deskripsi ada untuk cara ganti TWRP nya dan sebelum kita mulai kita cek dulu file dari kernelnya mana dia kernel Inception Inception versi 7 ya oke dan kita lihat juga kalau kalian takut kalian bisa backup dulu backup bagian boot sama DTBO dan selesai itu kalian bisa tinggal restore aja ya oke caranya mudah banget untuk backup dan restore dan kita coba install langsung guys kita flash karena saya sudah backup terimakasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari sebelumnya kalau sudah backup bisa langsung aja ya oke begitu kelar langsung bisa restart tapi saya wipe chc dulu ini opsional ya kita langsung reboot kita lihat bisa booting nggak sih oke oke bisa dan kita tungguin aja masuk ya oke guys jadi ini sudah masuk home screennya kita cek lagi sekali layarnya tetap sensitif tetap masih enak lah ya oke ini dia kernelnya sudah ke install inception versi 7 dan ini harusnya sih normal ya kalau di AOSP Android 10 kalau Android 11 ya kayaknya nggak tahu kalau MIUI ya nggak tahu juga tapi setahu saya inceptionnya wajib kalau di AOSP Android 10 tetap bisa booting ya ya mantep ini inception free RAM 1,7 ya lumayan lah kalau dari CPU Z dan yang lain-lain sebenarnya nggak ada perubahan sama aja sama aja ya kita tes yang lain juga tapi trolling test dulu ini kita lihatin ini trolling test dari kernel inception dan harusnya modulnya sudah sehapus ya yang tadi awalnya kernel inception ini buat performa enak ya buat game juga enak oke tetap bisa stabil 110-120 oke tetap stabil ya tetap hijau kita lihatin juga di magisk magisknya tadi saya sudah hapus harusnya oke sudah hilang dan sisa unlock grafik pubg dan modul ini ya modul improve camera jadi sekalian saya tes di kamera aja oke kita tes di kamera video oke kita tes ya bentar berapa detik doang kita lihatin nanti berhasil atau nggak atau ngebug ya 5 detik 6 detik lah oke disini berapa detik nih 6 detik ya bentar kesimpan durasinya oke suaranya juga aktif nggak ada masalah suaranya tetap normal nggak ada masalah normal semua ya trolling test juga oke kamera oke sementara semuanya oke double tap juga bisa dan kita tes di game aja sekalian oke tes pubg oke guys jadi kita akan tes ya oke guys jadi kita akan tes ya tapi ini update ini kita matikan auto update ini dulu oke dan kita tes di pubg grafik 90 fps pake modul ya ini pake modul audio hack dan kita tes juga ya langsung kalau kita dahin setiap 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati